Di antara suku bangsa itu terdapat berbagai ragam budaya daerahnya, termasuk di antaranya adalah bahasa. Contoh kasus hari ini di Rianjaya, itu ada sekitar 250 bahasa di sana, di Rianjaya. Tetapi hari ini sudah dipastikan pula sekitar 45 bahasa sudah ada. Diperkirakan hal yang sama kalau tidak di respon oleh pemerintah, termasuk nanggur Aceh dan salam. Hari ini orang Aceh sudah anggap langka berbicara dalam bahasa Aceh. Lo, lo anata terpilih lo, eh lo mau eh kumpul. Padahal lo, cengah 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 lo, cengah. Ya, enggak, 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 enggak. Ini, katakan saja, ini potensi yang sangat besar, ini akan ditunat. Maka melalui wata lokal ini, maka bahasa Aceh boleh dijadikan salah satu mata pelajaran khusus di Nanggur Aceh, di tingkat pendidikan dasar-mukur, tingkat-tingkat pendidikan. Orang Aceh boleh terbang, mau hendak, mau dia terbang. Tapi bumi yang dia pijak, tidak boleh dibutakan. Setelah. Gitu. Tapi tentu, bahasa Aceh yang telah dikodifikasikan. Tujuan, tujuan kamu. Acuan bagi Satuan Pendidikan SD, MI atau SDLB, SMP, MCN, SMPLB, SMA, MA, dan SMK dalam pengembangan mulog yang akan dilaksanakan pada tingkat Satuan Pendidikan yang bersangkutan. Tujuan khusus, memberikan bekal pengetahuan, ketampilan, dan perilaku kepada peserta didik, agar mereka memiliki wawasan yang mantap tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai atau aturan yang berlaku di daerahnya. Dan mendukung kelangsungan pembangunan daerah, serta pembangunan nasional. Lebih jelas lagi, terutama agar peserta didik dapat. Yang pertama, mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budayanya. Yang kedua, memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ketampilan, serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya sebagai bekal siswa. Oke, saya pikir ini sudah dilihat semua, kita nyanyakan saja, mana yang tidak. Kalau ini Pak, yang masalah SDLB itu, SDLB itu masalah SDLB dan SMPLB, itu muatan lokalnya bagaimana itu? Itu ya? Iya, karena mereka itu kan bisa dikatakan ada kelainan jiwa, itu bukan kelainan jiwa, tapi kan ada rasa tidak sehat, tidak normal gitu. Tidak normal ya, salah satu tidak bisa berbicara misalnya, apa tidak bisa muatan lokal, ya kan? Siapa mau jawabin? Apa tidak bisa diajarkan muatan lokal, bisa salah satu kelainan tangan, termasuk keponaan saya di londeng itu, yang tidak. Terima kasih. Terima kasih.